Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penembakan rudal dari kapal peluncur di Laut Hitam dari jarak dekat. Penembakan rudal itu menargetkan gudang senjata milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Video tersebut menunjukkan betapa mengerikannya tembakan rudal yang diluncurkan oleh Rusia. Dalam video yang beredar terlihat jelas kebaran api saat rudal ditembakan, kemudian meluncur ke lokasi yang sudah ditargetkan. Tanya sekali, setidaknya ada empat rudal yang diluncurkan kala itu. Diketahui target sasaran ini adalah fasilitas militer Ukraina seperti gudang senjata dan pos komando. Ini bukan kali pertama Rusia meluncurkan rudal dari Laut Hitam. Sudah beberapa kali bahkan saat suasana masih gelap. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Majan Igor Konoshenkov, Angkat Bicara, yang melaporkan bahwa unit milisi Rakyat Republik Rakyat Lugans telah melanjutkan ofensif mereka terhadap unit Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina. Di mana pasukan Rusia maju 2 km dan memblokir sejumlah wilayah. Serangan rudal tersebut menghancurkan beberapa fasilitas militer. Di antaranya 2 pos komando dan pusat komunikasi, 2 depot amunisi dan 1 depot bahan bakar. Selain itu ada 11 titik kuat dan area konsentrasi peralatan militer Ukraina yang hancur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like, subscribe, dan share ya!